Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu mengskate barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel Youtube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestsearch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu. Selain dari channel Youtube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Salam, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp. Yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku. Antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam. Dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program Doa Malam Gereja Bes yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya. Satu-dua orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati Doa Malam Bersama program Gereja Bes setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih telah menonton! Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati. Aku ada saat ini semuanya karena aku hidup. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, Tuhan. Aku ada saat ini. Terima kasih, Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat dari hatimu. Mari katakan. Terima kasih, Yesus. Engkau baik Ayu yang syukur bagi engkau Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Mari ucapkan syukur yang hari ini Oh, aku ada, aku ada saat ini Semuanya aku hidup Tadi, semuanya terima kasih Oh, aku ada, aku ada, aku ada Semuanya terima kasih Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Terlalu baik-baik Katakan Yesus Engkau sangat baik Terlalu baik bagiku Engkau tetap baik Tuhan Kami ingin membersembahkan Memberikan rasa syukur kami Hanya bagi engkau Terima kasih Tuhan Yang siap membenci Tuhan Sama-sama katakan Amen Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bagi Tuhan Kita lihat kiri Kami bersyukur untuk segala kuasa yang kau berikan bagi kami Kami bisa menang karena kuasa firmanmu dan kuasa salinmu Yang menembus dan menyelamatkan kami Kau sangat baik Tuhan Kau sungguh teramat baik bagi kami Yesus Kau sungguh baik Yesus Namamu indah Yesus Kucintakan Selalu Ku tinggikan Ku agungkan Selamanya Panggil namanya Yesus Kau sungguh baik Yesus Namamu yang terindah Yesus Kucintakan Sesamu Ku tinggikan Ku agungkan Selamanya Ku bawa Mujimu Ku selalu Mujimu Ku bawa Mujimu Ku selalu Sembamu Kau yang Laya Terima Semua Semua Ku jian Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan Terima Berikan Tepuk 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 Kau sungguh Tepuk 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 Kau mau menyembahmu, ku selalu sempamu, kau yang saya terima semua pujian. Kau mau menyembahmu, ku selalu sempamu, kau yang saya terima semua pujian. Kau mau menyembahmu, ku selalu sempamu, ku selalu sempamu, kau yang saya terima semua pujian. Kau mau menyembahmu, ku selalu sempamu, ku selalu sempamu, ku selalu sempamu. Kau menyembahmu, 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 ku selalu sempamu. Kau menyembahmu, ku selalu sempamu. Kau menyembahmu, ku selalu sempamu. Saya mau mengingatkan sedikit Bapak Ibu, seringkali kita saudara mengetahui bahwa roh kudus itu hanya menolong untuk masalah kita. Kita juga tidak sedikit yang berpikir bahwa roh kudus itu sebagai penghibur yang menghibur kita di tengah-tengah masalah kita. Dikalah kita sedih saudara roh kudus menghibur kita. Itu tidak salah sekali lagi saya katakan. Tetapi saudara jangan jadikan roh kudus itu hanya semata-mata, hanya sebagai penghibur waktu punya masalah. Semata-mata saudara dia hanya menolong kita waktu kita punya masalah. Kenapa saudara? Karena kalau itu yang menjadi tujuan kita, yang menjadi esensi dari roh kudus turun atas kita. Maka waktu kita selesai dari masalah, kita tidak perlu roh kudus lagi. Toh roh kudus sudah selesaikan, toh roh kudus sudah menolong saya, toh saya sudah tidak sedih, saya tidak perlu roh kudus lagi, saya tidak perlu berdoa lagi. Saya tidak perlu baca firman lagi, saya tidak perlu ke gereja lagi saudara. Ini akan mempengaruhi kekristenan kita bagaimana kita hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau pengertian kita mengenai roh kudus sesempit itu. Oleh karena itu saudara, tadi pagi kita sudah melihat beberapa ayat di mana dikatakan, Jikalau roh kudus turun atas kamu, maka dia akan menolong kamu untuk mengingatkan kamu akan atas apa yang telah Yesus ajarkan. Jadi sesungguhnya roh kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita, menghibur kita di tengah-tengah saudara ajarannya. Menolong kita mengingatkan apa yang telah Tuhan katakan, yang ada di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia menolong kita, untuk mengingatkan semuanya itu. Maka muncul pertanyaan Pak, itu kan biasa. Semua sudah tahu, saudara, kenapa gereja kita banyak menekankan, back to the Jesus teaching, kembali kepada ajaran Yesus. Itu yang menjadi salah satu pilar kita. Ada yang mengatakan, gak ada bedanya Pak dengan kristologi. Saudara, ingat tidak. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, atau wanita yang berbuat dosa itu, dia katakan, dosamu sudah diampuni. Tidak jadi dirajam kan? Tuhan katakan, siapa yang tidak berbuat dosa, yang rajam dulu. Maka satu-satu pergi, saudara, karena semua orang itu berbuat dosa dan berbuat salah. Tetapi setelah itu, Yesus katakan kepada wanita itu, dosamu sudah diampuni. Tidak ada satu orang pun, saudara, yang bisa mengampuni dosa. Hanya selain Allah. Tapi waktu Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, itu Yesus, saudara, tidak minta siapa-siapa untuk mengampuni. Tapi dia katakan, dia punya otoritas dosamu sudah diampuni. Tapi kan gak stop sampai di sana. Itu kristologi. Saudara mau bahas, saudara mau bedah, saudara mau lihat di dalam tentang pengampunan. Itu banyak sekali, saudara, tentang pengampunan. Itu kristologi. Tetapi setelah itu, Yesus katakan, Jangan berbuat dosa lagi. Itulah yang dikatakan, back to the Jesus teaching. Setelah engkau diselamatkan, setelah engkau ditebus, setelah engkau belajar, engkau banyak pengetahuan tentang keselamatan, bagaimana kita praktekkan hidup setelah diselamatkan. Jangan berbuat salah lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Meskipun kita bisa jatuh, saudara, tapi kita terus belajar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Katakan amin. Nah ini, saudara, yang harus kita pahami. Bahwa roh kudus itu fungsinya adalah mengingatkan kita akan ajaran-ajaran yang Yesus katakan. Tuhan tidak pernah berubah, saudara, baik di dalam perjanjian lama eksistensinya tidak pernah berubah keberadaannya. Kalau dulu di dalam perjanjian lama dia Allah yang Maha Kasih, ya. Dia Maha Adil, ya. Dia Murka, ya, saudara. Dan dia tidak pernah berubah. Dan kalau roh kudus, saudara, yang dikatakan dia kudus, ya Allah sendiri, maka dia juga akan kudus sampai hari ini. Penting gak? Saudara, ini sangat penting. Karena, saudara, tahu kalau orang belajar tentang roh kudus, belajar firman Tuhan di dalam gereja, hanya bicara karunia-karunia atau fenomena-fenomena tertentu saja, saudara, maka dia tidak mau menyentuh tentang kekudusan, maka kita sudah kehilangan esensi dari fungsi dari roh kudus. Roh kudus, jelas untuk menguduskan kita. Sehingga, saudara, apa yang terjadi? Orang mulai hidup gak karuan, merasa bahwa saya sudah ditebus. Ala perjanjian lama beda dengan ala perjanjian baru. Kalau ala perjanjian lama itu terkesan, saudara, mengadili, menghukum, ada akibatnya semua. Kalau ala di dalam perjanjian baru itu, Maha Kasih, pokoknya ingat Tuhan itu hanya berkat. Saya mau katakan memang bentuk itu berubah, Bapak Ibu. Tapi eksistensinya tidak berubah. Keberadaannya, kekudusannya itu gak pernah berubah. Dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya ala itu ya kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nanti kita akan lihat, saudara. Gak pernah berubah. Waktu zaman boleh berubah. Bentuknya boleh berubah. Tapi kekudusannya itu gak pernah berubah, Bapak Ibu. Kalau saja kita gak memahami hal ini, saudara, apa yang terjadi? Contoh. Ini sudah ngetrend, saudara. LGBT. LGBT apa? Lesbian, gay, bisex, transgender. Ini kemarin kita di The Giller tanya, rupanya ada satu anak. Saya lupa, saudara. Saya tahu singkatan LGBT, tapi kepanjangannya saya lupa. Ada satu anak. Wih, afal. Luar biasa. Artinya, saudara, kalimat-kalimat seperti ini sudah masuk di masa mereka pera remaja. Di negara maju itu sudah dimerdekakan. Kalau gereja tidak menikahkan, pendetanya ditangkap. Gereja ditutup. Karena ini sudah masuk pasal. Ada undang-undangnya boleh. Puji Tuhan, Indonesia tidak, saudara. Saya mau katakan ini kenapa? Karena kalau gereja bergeser tentang kekudusan, hidup sudah tidak perlu dirubah. Tidak ada the way of life, gaya hidup lagi mengikuti Tuhan, saudara. Hanya tahu tentang pengampunan kasih. Kalau buat dosa, lalu bebas, saudara, nanti diampuni lagi. Ya, Tuhan akan ampuni. Tapi kita harus berubah. Ini akan mempengaruhi di mana waktu kita mengikuti Tuhan, Bapak, Ibu. Orang bisa salah. Orang bisa jatuh. Tapi kalau kita diajak setelah kamu jatuh, harus berubah, maka beda. Orang itu akan terus berubah, saudara. Saudara, ada yang mengatakan, Pak LGBT itu kan orang yang tidak mau. Hormonnya itu kan dari dia lahir, Pak. Memang bawaannya begitu. Saudara, kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap rangkul mereka, bawa mereka ke gereja. Harus berubah. Tapi kita jangan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Saudara, waktu Allah menjadikan manusia, dia katakan apa? Aku menjadikan manusia laki dan perempuan. Diciptakannya mereka menurut gambar kita. Jadi ciptaan Tuhan menurut gambarnya Tuhan, itu laki dan perempuan. Tidak ada setengah laki, tidak ada setengah perempuan. Pak, kok keras sekali. Saya harus ngomong ini. Kenapa? Karena orang katakan itu tidak apa-apa. Saudara, oke lah itu ngomong rohani, Pak. Jangan rohani terus. Kita ngomong penelitian. Salah satu institut di Amerika, MIT di Cambridge, meneliti tentang hormon dan gen LGBT. 500 ribu orang. Ini enggak sedikit, setengah juta orang, saudara. Laki dan perempuan diteliti. Diambil, saudara, gen kromosomnya. Apa yang ditemukan? Tidak ada satu orang pun yang mempunyai gen LGBT. Kalau enggak laki, ya perempuan. That's it. Dan saudara, ini penelitian. Enggak bisa dibantah. Jadi, kenapa yang menyebabkan mereka jadi seperti itu? Itu karena trauma. Karena broken home. Mungkin dia melihat papa mamanya. Dan yang lebih mempengaruhi adalah pergaulannya. Halo? Ini penelitian, Bapak-Ibu. Jadi Tuhan enggak pernah salah. Alkitab enggak pernah salah. Tapi kalau kita gereja saja sudah tidak mau mengajar tentang kekudusan. Hidup yang berkenan dan mengikuti gaya hidupnya Tuhan. Mau jadi apa gereja? Mau belajar di mana, Bapak-Ibu? Mau belajar di buku-buku yang di luar? Buku-buku di luar itu tidak mengajarkan bagaimana hidup yang benar. Saya tidak katakan yang baik-baik mereka ajar. Saya buktikan begini. Saudara boleh cari buku di toko buku manapun. Pasti ngomongnya saudara itu yang baik semua. Memang enggak salah. Penulisnya pasti nulis yang baik-baik. Tapi di dalam gereja diajarkan. Mana yang benar, mana yang salah. Semua dibuka. Daud yang berjina itu dibuka. Sampai-sampai orang sampai kasih pertanyaan. Waktu Daud jatuh di dalam dosa, yang salah Betseba atau Daud? Ada yang bilang, Pak, salah Daud. Ada yang bilang, salah Betseba. Mandi sembarangan. Ada yang bilang, Daud, Pak. Kalau Daud enggak mau, dia kan bisa saja. Nah, saudara dari Alkitab itu terbuka semua. Makanya dikatakan kitab suci. Kalau ada yang tanya Alkitab kita, kenapa kok sampai hal-hal seperti itu ditulis? Itu kitab suci, jujur dan suci. Kudus tidak ditutup-tutupi. Nah, kita sebagai orang percaya belajar. Dari Daud, yang benar kita ambil, yang salah jangan dilakukan. Tapi saudara lihat hari-hari ini, kalau saudara baca di buku di luar. Seribu satu cara menjadi orang sukses. Betul? Enggak salah. Boleh. Tapi pernah enggak kita berpikir, saudara, kita belajar dari orang-orang yang berbuat dosa. Berbuat salah. Supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama, saudara. Ada pepatah Cungkok ngomong begini. Iya. Pepatah Tionghoa, saudara. Main derin sih, bukan Tionghoa. Dia ngomong kalau orang jatuh satu kali, itu enggak apa-apa. Tapi kalau jatuh sampai dua kali, itu adalah pilihannya dia. Bukan soal satu dua kalinya. Artinya jangan diulang-ulangi, Bapak Ibu. Nah, saudara, kalau bicara roh kudus, itu bicara tentang hidupnya, kekudusannya. Nanti kita akan lihat, saudara, beberapa ayat saya akan buka. Saudara, di mana eksistensi Allah, itu enggak pernah berubah. Esensi dari kekudusan, itu enggak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya, enggak pernah berubah. Coba kita lihat dulu di dalam firman Tuhan. Di dalam imamat 11, ayat yang ke-44 sampai dengan ke-45. Saudara, perhatikan baik. Sebab akulah Tuhan alamu, ini perjanjian lama ya, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah, harus loh saudara, kudus. Sebab, Tuhan katakan, aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Pengertian zaman dulu, perjanjian lama, saudara, kekudusan itu disikapi dengan fenomena, jangan makan makanan yang haram. Tapi, kudusnya enggak pernah berubah. Fenomenanya, caranya berubah. Kudusnya, enggak pernah, saudara. Perhatikan baik. Lalu kita lihat ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi alamu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Fenomena, saudara, bisa berubah. Tapi Tuhan enggak pernah berubah. Tuhan yang bisa murka di dalam perjanjian lama, perjanjian baru bisa loh. Jadi kita jangan hanya tahu apa, saya mau main-main dalam gereja, mau jadikan sarang penyamun, mau melakukan sesuatu yang tidak baik, kalau Tuhan mengampuni, wah pokoknya sembarangan di gereja, saudara. Tuhan pernah murka sama Ananias dan Safira. Itu terjadi setelah pencurahan roh kudus perjanjian baru. Bahkan lebih ekstrim, Bapak Ibu. Kalau dulu ada beberapa yang Tuhan peringati baru Tuhan murka. Tapi Ananias dan Safira, karena dia sudah tahu banyak, maka juga dituntut banyak, dia juga pelayan, saudara. Begitu saudara Ananias, Safira, saudara masuk, suaminya dulu ya, Ananias dulu. Masuk, saudara, dia mendustai Tuhan. Tuhan cabutkan nafasnya langsung. Yang kedua, istrinya masuk. Bohongin Tuhan lagi. Bukan kasih caphun, bukan kasih 10 persen. Kasih 50 persen. Mau kita perpuluhan, mau kita persembahan, mau kasih saudara semuanya. Tapi kalau kita mendustai Tuhan, Tuhan cabut. Ini contoh yang ekstrim. Tuhan gak pernah cabut nyawa kita. Tapi ini Tuhan sudah lihat betul-betul, saudara Tuhan murka. Tuhan cabut. Dua-duanya meninggal. Artinya, Tuhan di dalam perjanjian lama yang bisa murka, Tuhan di dalam perjanjian baru. Setelah pencuran roh kudus, di kisah para rasul itu, Tuhan lakukan hal yang sama. Tapi itu semua menjadi ukurannya Tuhan. Tuhan yang menilai. Dan penilaian Tuhan itu yang paling benar, yang paling sempurna. Tuhan tahu apa yang terjadi nantinya. Tuhan tahu semuanya. Tapi maksud saya, eksistensi Allah itu gak pernah berubah. Kalau bicara kekudusan tadi, hidup kita harus tetap kudus, saudara. Dulu perjanjian lama, tadi dikatakan makanan. Makannya itu terbawa, 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 sampai kepada bangsa Yahudi. Akhirnya mereka, saudara, tidak makan makanan yang kuku belak. Yang menyusui darah mereka, gak sentuh, saudara. Dan sampai sekarang masih ada aliran-aliran tertentu yang menguduskannya secara begitu. Gak makan darah, dan seterusnya. Bahkan ada hari sabat, saudara. Mereka mengikuti bukan hari minggu, tapi hari sabtu. Memang minggu itu ahad. Hari kemenangan, Kristus dibangkitkan, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, mereka itu terbawa. sabatnya mereka itu gak boleh kerja, gak boleh macem-macem lah. Nyalain lampu aja, saudara. Kalau belum masuk hari Jumat jam 6 sore, mereka harus nyalakan dulu. Kalau besok mau dipakai lampunya. Karena nanti jam 6, sudah masuk sabat, sampai besok sabtu habis, baru dia boleh tekan itu lampu. Jadi lampu itu nyala sepanjang hari sabat. Gak boleh mati nyala. Termasuk gak boleh bawa mobil. Kita pernah ke Israel, saudara, ada lift yang dikenal dengan lift sabat. Lift sabat itu kita gak boleh tekan. Jadi mereka sudah ada program khusus, naik 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, dia buka otomatis. Yang mau ke lantai 2, ya dia keluar. Saudara bisa bayangkan, kalau orang yang tinggalnya di lantai 15, gak usah tinggi-tinggi, saudara. Memang di Israel, jarang gedung tinggi-tinggi. Hampir gak ada. 15 lah kita ngomong. Saudara, kalau liftnya penuh, dapat kloter yang kedua atau ketiga, saudara boleh hitung. 15, satu-satu naik. Turun memang langsung. 15, turun lagi, naik. 30 lantai. Kalau dapat kloter yang ketiga, karena full, saudara, itu pun mereka tunggu. Itu kudus bagi mereka, Bapak Ibu. Tapi saudara dan saya, kudus bukan itu. Kudus bagi kita adalah hidup kita, karakter kita. Makanya, saudara dan saya, diajarkan bagaimana punya karakter yang baik. Jangan pernah bosen-bosen, saudara, diingatkan tentang karakter. Kenapa? Karena orang itu memang harus diingatkan terus. Bukan hanya pembicara, saudara. Bukan hanya bicara seperti ini. Waktu kita bicara, firman Tuhan itu ketusuknya ke sini dulu. Itu baru pembicara yang benar. Saya belum benar. Harus ke sini dulu. Baru ke sana. Baru apa yang kita bicarakan hidup. Baru bisa mempermuliakan Tuhan. Dan survei, saudara, selalu mendukung. Karena Tuhan tidak pernah meniadakan pengetahuan di dunia ini. Selalu ada survei, selalu ada penelitian. Alkitab, saudara, mau teliti, pasti temukan kebenaran. Termasuk Yesus yang mati di atas kayu salib. DNA-nya semua itu jelas. Dan penelitian mengatakan, apa yang kita kotbakan, apa yang kita katakan, itu hanya masuk 10-15 persen. Begitu saya turun mimbar, ini 70 persen. Kalau saya, saudara, ngomong, saya lakukan, itu akan bekerja 70 persen. Tapi sebaliknya, kalau saya ngomong, saya gak kerjakan, yang 15 persen pun hilang, saudara. Bahkan minus jadi batu sandungan. Makanya gak main-main, saudara. Kalau bicara karakter. Akhirnya gak efektif. Baru, saudara, kita belajar untuk melakukannya setelah kita dengar. Makanya, saudara, pembicara itu gak gampang. Tetapi bukan menutup kemungkinan, bukan kita menutup, supaya kita, oh kok gitu pak, saya gak usah bicara, saya gak udah saksi. Saudara, dan saya gak bertumbuh. Hari ini, kita bisa berdiri. Hari ini, saudara, kita tetap bisa kuat, semangat di tengah-tengah, pergumulan, masalah. Kenapa? Karena justru, karena kita khotbah, karena kita saksi, saudara. Karena waktu kita saksi, firman itu menjadi kekuatan, mau gak mau dipaksa untuk melakukannya. Sehingga kita menjadi kuat, kita sanggup menghadapi masalah, saudara. Bukan gak ada masalah. Tapi kalau kita semakin melempem, gak mau bersaksi, gak mau ngomong tentang firman Tuhan, ya gak bisa. Saudara mau naik kelas, naik kelas dua, naik ke kelas tiga. Waktu naik kelas tiga, susah gak? Karena susah, karena belum belajar. Waktu kita jalani, jalani, jalani sudah terbiasa, waktu mau naik kelas empat, susah gak? Susah. Tapi kan bukan berarti kita gak naik kelas toh. Bukan berarti kita diem toh. Pak, saya gak mau pak, karena susah, saya gak mau naik kelas empat. Saudara, itulah kerdil namanya. Kita menjadi Kristen-Kristen yang kerdil. Harus naik tingkat. Dengan kita bersaksi tadi. Dengan kita ngomong firman, saudara. Lalu tadi ayat 45, dikatakan apa? Kudus itu adalah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita lihat. Di dalam 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-19. perjanjian baru, perjanjian baru, saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus di perjanjian lama, yang telah memanggil kamu, ayat 16. sebab ada tertulis, tertulisnya di mana Bapak Ibu? Tertulisnya di imamat tadi. Kalau dikatakan sebab ada tertulis, bukan perjanjian baru, karena ini perjanjian baru ditulis. Kalau dikatakan ada tertulis, artinya perjanjian lama. Artinya Allah yang bicara di dalam perjanjian lama. Allah yang berbicara juga di dalam perjanjian baru. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut pebuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, kalau terima doa berkat, selalu dikatakan apa? Hidup takut. Takut akan Tuhan. Orang kalimat takut ini pun dipelesetkan lagi. Sudahlah, saudara. Orang saudara, kalau hidupnya ingin berbuat dosa, hanya ingin ngomong Tuhan itu makasih tanpa melihat keadilan, dan Tuhan itu bisa murka, saudara. Kita itu hidupnya enggak beres. Sampai, saudara, orang katakan apa? Hidup itu enggak perlu takut Tuhan. Kalau takut Tuhan itu, tidak perlu Tuhan menggigil, gitu, saudara. Alkitab mau diganti-ganti. Hidup takut akan Tuhan, itu bukan berarti kita dekat Tuhan, kita ketakutan. Seperti ketemu penjahat, begitu. Hidup takut akan Tuhan, artinya mengikuti perintahnya. Dan saudara dan saya, kalau mengikuti hal ini, maka kita tidak hidup dalam ketakutan. Halo? Ini penting, Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Orang merasa bahwa kalau kita Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha pengampun, ya. Tapi kalau sebatas itu doang, lalu bermain-main dengan dosa, saya mau katakan, kita malah akan hidup takut, saudara. Contohnya, saya bebas, berbuat dosa, karena Tuhan maha kasih. Nanti Tuhan akan ampuni. Saya mau merokok, saya mau minum, saya mau judi, saya mau narkoba, bebas. Gak usah hidup kudus. Saudara, sampai satu titik, dosa itu terus bergulir, menjadi besar. Kita makin terikat dengan perjinahan, dengan judi, dengan mabuk-mabukan, dengan narkoba. Saya mau katakan, saat itu hidup kita mulai ketakutan. Betul? Takut ditangkap polisi, saudara. Takut ketemu orang lain, karena berbuat dosa. Kerja di kantor pun mulai ketakutan. Hidup di gereja pun kita mulai takut, melayani pun takut, saudara. Kita malah hidup dalam ketakutan. Tapi hari ini, kalau kita diikat di dalam kekudusan, berubah hari demi hari, saudara. Mau saudara dimerdekakan, meskipun kita seolah-olah diikat oleh perintah-perintah Tuhan. Saudara tidak berbuat salah, meskipun bisa salah. Tapi mau terus berubah, jadi orang yang lebih baik dan lebih benar. Saudara akan menjadi orang yang freedom. Orang yang bebas, saudara. Karena kita tahu yang kita lakukan ini benar. Makanya Paulus ngomong, meskipun dia di tengah-tengah penjara, dia dimerdekakan. Betul? Kenapa, saudara, tidak ada yang bisa mengingkat dia, meskipun dia di benjara? Apa maknanya, saudara? Kita harus lihat. Paulus jangan dilihat penjaranya. Kalau penjara kan jahat, betul? Kenapa dia di penjara? Karena injil kebenaran. Dia di penjara. Sehingga meskipun, saudara, terlihat dia seperti penjahat, tapi dia merdeka. Karena yang menyebabkan dia terpenjara adalah kebenaran. Bukan untuk dia pribadi, tapi dia menolong banyak orang. Dia memberitakan tentang Kristus. Yesus, saudara, lihat. Mati di atas kayu salib itu adalah penjahat kelas kakap. Orang yang disalib itu adalah hukuman orang yang paling terkutuk, saudara. Yesus juga disalib. Tapi kita lihat, kenapa dia disalib? Karena dosa kita. Bukan karena dosa dia. Untuk kepentingan banyak orang, saudara. Dia hidup di dalam kebenaran. Dia menanggung dosa manusia. Sehingga itu dia membuat dia freedom. Meskipun di tengah-tengah dia harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu jangan kebalik-balik, Bapak Ibu. Hidup takut akan Tuhan itu. Bukan kita ketakutan, gitu. Itu hanya orang pelesetkan-pelesetkan. Dia tafsir kita yang, maaf ya, saudara, yang bodoh rohani, yang gak ngerti, yang daging lebih kuat, lebih senang. Oh, ini yang benar. Ini yang benar. Ini yang benar. Akhirnya hidup makin berantakan. Hidup makin gak benar, saudara. Saya suka ngomong begini, karena gereja memang ngajar begini. Ngajarkan orang harus hidup benar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita lihat, saudara, di dalam satu petus tadi, dikatakan dia bawa keluar. Waktu bangsa Israel di Mesir, Tuhan bawa keluar. Arti dari kudus, yaitu kados, itu dipisahkan. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru saat engkau mengenai Kristus Yesus, maka engkau akan dibedakan, engkau akan ditarik keluar, engkau akan dipisahkan. Sama halnya bangsa Israel, dulu yang penuh dengan kebiasaan, yang berdosa itu, saudara, mungkin mereka menikmati, tapi dia tetap diikat. Tapi sekarang dia bebas. Sama halnya. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita dikuduskan, dipisahkan. Menjadi orang-orang yang kudus. Artinya dipisahkan, dibedakan, dibawa keluar. Kemarin kalau enggak salah, doa pagi, salah satu hamba Tuhan di luar negeri, Sydney, saudara, membawa sharing. Itu ilustrasinya bagus, saudara. Dia membedakan, supaya bagaimana perumpamaan, supaya kita bisa tahu dibedakan itu bagaimana sih. Makanya hari ini, saudara yang mungkin jarang atau tidak ikut doa pagi, ikut doa pagi. 5.30. Tapi bulan Juli, katanya mau dirubah. Jadi malam semua. Pukul 2.30. Itu yang bawakan firman Tuhan, saudara hamba-hamba Tuhan. Rata-rata gembala. Saudara ikuti. Itu live zoom langsung. Dia katakan begini. Dipisahkan itu supaya kita nangkap. Seperti saudara menuang minyak ke dalam air. Enggak bisa nyatu. Air tetap air, minyak tetap minyak. Tetap kepisah. Kenapa bisa terpisah? Karena waktu dites, diteliti, molekul yang di dalam air, beda dengan molekul yang ada di dalam minyak. Sehingga itu yang membedakan mereka, saudara. Hari ini pun, saudara dan saya, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita dikuduskan, maka kita dipisahkan. Kita menjadi warga negara sorga. DNA kita, karena kita ada darah Yesus, yang telah menebus dosa-dosa kita. Sehingga meskipun saudara ada di tengah-tengah dunia, tapi saudara tidak dari dunia. Karena kita ada darah Yesus. Kita dikuduskan. Itu maksudnya. Tetapi saudara, kita tidak stop sampai kita dipisahkan saja. Tanpa Tuhan, saudara tidak mungkin bisa keluar dari situlah. Tanpa saudara Tuhan pakai musa, maka tidak mungkin bangsa Israel itu bisa keluar, saudara. Tanpa Tuhan yang memberi perintah, Tuhan yang memberi otoritas, Tuhan yang menyertai, maka tidak mungkin bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir. Termasuk hari ini. Tanpa Tuhan tidak memilih kita, kita dikuduskan. Tidak mungkin kita bisa jadi benar. Itu tidak mungkin. Makanya, ada orang yang pernah mau merasa, saudara bilang begini, tunggu saya benar dulu, saya baru ikut Tuhan. Itu konsep yang salah. Tunggu saya sudah benar dulu, baru saya terima roh kudus. Itu konsep yang salah. Tunggu saya benar dulu, saya mau datang ke gereja. Saudara dan saya tidak pernah akan bisa benar, kalau roh kudus tidak ada di dalam kita. Karena roh kudus itu yang memisahkan kita, lalu membawa kita. Nah ini yang kedua. Setelah kita dipisahkan, saudara, dia akan bawa kita, untuk terus dimurnikan. Apanya? Hidup kita, hati kita, pola pikir kita, Bapak Ibu. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan. Di dalam Roma 3, ayatnya yang ke 10 sampai dengan ke 13. ini juga perjanjian baru dan perjanjian lama. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang punya pikiran sehat, pikiran yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tidak ada, saudara. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun. Ingat, saudara, seorang pun di dunia ini, tidak ada yang berbuat baik, yang benar-benar mencari Tuhan. Ini perjanjian baru, ya. Kita lihat sekarang perjanjian lama. Masmur 14, ayatnya yang pertama, sampai dengan ketiga. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata di dalam hatinya, hatinya sudah kotor, saudara. Tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik, kalimat yang sama di dalam Roma, saudara. Ayat dua, Tuhan memandang ke bawah, Tuhan lihat ke bawah, ini saudara ada di sorga. Kepada anak-anak manusia, untuk melihat, apakah ada yang berakal budi, yang pikirannya beres, hatinya beres, yang benar-benar mencari Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Mereka semua telah menyeleweng. Betul, ayatnya sama. Mereka semua sudah bejat, kalau tadi kan jijik semua kan. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sama. Eksistensi Allah tidak pernah berubah. Kata-kata Allah tidak berubah. Kalau saja di dalam perjanjian lama, dikatakan kita harus hidup takut akan Tuhan, perjanjian baru pun sama. Kalau dikatakan saudara, bahwa kita harus hidup kudus, di dalam perjanjian lama, sebab Tuhan itu kudus. Di perjanjian baru pun, dengan kalimat yang sama. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kenapa saudara? Karena di dalam perjanjian lama, sudah dikatakan, semua orang berdosa, semua orang menyeleweng. Lalu di perjanjian baru juga mengatakan, tidak seorang pun yang baik. Semua sudah menyeleweng. Sama. Artinya semua kita perlu Tuhan. Saudara pernah enggak ingat, waktu Tuhan Yesus ngomong begini, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Kalimat itu bukan berarti di dunia ini ada orang benar. Kalimat itu sedang menyindir alitaurat yang enggak perlu Tuhan. Semua orang di dunia ini telah berbuat dosa. Makanya saudara kalau melihat ayat itu bukan satu ayat, tetapi minima saudara harus tiga, empat ayat harus mendukung, sehingga kita tahu sedang bicara apa ini. Kalau Tuhan mengatakan ada orang benar dan orang yang berdosa, itu bukan berarti di dunia ini ada orang benar. Karena alitaurat merasa sudah benar. Enggak perlu lagi belajar, enggak mau lagi mengikuti Tuhan saudara. Dia merasa sudah paling hebat, sehingga dia menjadi alitaurat saudara. Karena sudah tahu, Taurat semua. Tapi Tuhan katakan, jikalau seseorang mengatakan dirinya, tidak pernah berbuat dosa, dia sedang menipu dirinya sendiri. Dan Tuhan mengatakan, tidak ada satu orang pun yang benar. Hati mereka, pikiran mereka sudah jahat. Dan tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Saudara lihat kalau dikatakan, tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Artinya setiap orang yang tidak percaya Tuhan, kalau berbuat baik, pasti bukan kebaikan. Yang Tuhan inginkan. Saudara boleh pelan-pelan cek. Pak, saya malah lihat ada orang yang bukan Kristen lebih baik dari saya. Tanya motifnya berbuat baik apa? Buat baik untuk ngapus dosa. Buat baik supaya dosanya diringankan. Saya mau tanya itu baik bukan? Baik saudara kalau tidak punya motif yang baik. Itu bukan baik. Makanya di dalam kekristenan, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Karena anugerah. Setelah engkau menerima anugerah itu, baru kamu berbuat baik. Bukan untuk selamat. Untuk tetap ada di jalan Tuhan, dan harus nanti kita dapat upah. Kita mendapat upah. Tapi bukan saudara tanpa kita percaya Tuhan, lalu kita buat baik, buat baik, buat baik. Kita masuk suruh, enggak. Enggak bisa. Karena Tuhan katakan, aku lah satu-satunya jalan. Bukan jalan lain. Jadi tidak ada satu orang pun yang sebetulnya buat baik. Orang buat baik pun supaya dibalas. Betul? Tapi Yesus mengatakan, mengampuni musuhmu. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang bisa balas kepada kamu, untuk apa? Orang dunia pun lakukan. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas kepada kamu, itu namanya perbuatan baik. Yang di mata Tuhan. Dan saudara dan saya akan menerima nanti upah di sorga. Bukan di dunia ini. Tidak ada satu orang pun berbuat baik. Tadi pagi saya katakan begini. Kalau you baik sama saya, saya akan lebih baik sama kamu. Kalau you jahat sama saya, saya lebih jahat sama kamu. Kalau lu jalan sama saya, saya lari sama kamu. Kalau lu lari sama saya, kita main sama-sama. Kalimat itu saya pernah dengar, saudara. Saya mau tanya, orang yang seperti ini, sebetulnya, dia mau buat baik atau buat jahat. Saya akan buktikan. Kapan dia keluar kalimat itu? Apakah lagi orang buat baik sama dia, lalu dia ngomong, oh Bapak baik sama saya, saya akan seribu kali lipat lebih baik dari Bapak. Tapi kalau Bapak jahat sama saya, saya akan seribu kali lipat lebih jahat. Apakah kalimat itu keluar seperti itu? Saat orang berbuat baik? No. Kalimat itu keluar, saat orang lagi buat jahat sama kita, maka kita katakan, kalau saja kamu baik sama saya, saya lebih baik. Tapi kalau kamu jahat sama saya, saya lebih jahat. Artinya, saudara, orang itu berniat jahat, buat lebih jahat kepada orang lain. Dan hanya menjadikan alasan, perbuatan baik akan dilakukan, kalau dia baik. Jadi apa? Tidak ada satu orang pun yang hatinya baik. Semua sudah menyeleweng, saudara. Kalau kita tahu hal ini, kita akan perlu Tuhan. Kita akan cari Tuhan, bahwa saya perlu Tuhan, saya perlu dikuduskan, dan saya terus perlu berubah. Apa pikiran kita tadi? Kita lihat satu ayat di dalam Roma 12, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Karena itu, Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu sejati. Ayat dua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya apa? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan, mana yang baik, saudara garis bawahi, yang berkenan, yang sempurna. Itu yang mau dirubah Tuhan. Dari yang baik, menjadi berkenan, dan yang sempurna. Kalau tadi, bahkan saudara tidak dipanggil keluar, baik saja tidak ditemukan. Tapi saudara, kita menjadi Kristen, Tuhan akan perbaharui, lebih lagi, bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Itu kekristenan. Saudara ingat, Abraham, di dalam kejadian 12, dengan kejadian 22, Tuhan pernah memanggil dan menguji Abraham. Tuhan panggil dia keluar dari Urkasdim. Lalu setelah dia keluar, dia tinggalkan semuanya. Harta bendanya semuanya. Di dalam kejadian 22, Tuhan juga mengatakan kepada dia, pergi, persembahkan anakmu, dia tinggalkan semuanya saudara, apa yang berharga, anak yang berharga, dia tinggalkan. Sama. Tapi waktu masuk step kedua, kalau saudara baca baik, habis dari Urkasdim, Abraham berhenti di Haran. ketemu sama siapa? Sama mertuanya. Apa papanya mamanya saya lupa saudara. Orang tuanya lah. Dia berhenti di Haran. Betul gak? Setelah itu, dia gak langsung berangkat. Dia tunggu sampai orang tuanya meninggal, karena itu memang kebiasaan orang Yahudi. Makanya saudara ingat, waktu Tuhan ngomong sama satu anak, yang mau ngikuti dia, orang mati biarlah menguburkan orang mati. Karena kebiasaan mereka, sebelum orang tuanya meninggal, dia gak boleh keluar rumah. Abraham lakukan itu. Tetapi waktu di dalam kejadian 22, waktu Tuhan suruh persembahkan anakmu, dia langsung jalan saudara. gak tunggu-tunggu, keesokan harinya, langsung dia siapkan keledainya, dia siapkan semuanya, untuk berangkat, ke Gunung Moria. Di kejadian 12, saudara, Tuhan katakan, berangkat kemana, memang sama-sama gak tahu. Tapi Tuhan janjikan berkat. Keturunanmu akan banyak, engkau akan diberkati. Ada berkat, ada omongan janji, saudara. Tapi di dalam kejadian 22, Tuhan tidak mengatakan, nanti saya akan ganti dengan doba jantan, anakmu aman. Tuhan gak ngomong itu. Apa maknanya? Artinya imannya Abraham itu bertumbuh. Dari yang awalnya suka menunda-nunda, ikut Tuhan, saudara. Lalu kalau hanya bicara berkat saja, dia baru ikut. Sekarang, saudara, waktu di dalam kejadian 22, 10 pasal setelah itu, dia sudah mulai bertumbuh. Enggak menunda-nunda lagi. Dia respon nih Tuhan langsung, saudara. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan ala Israel katakan pada saat itu, dia langsung respon. Dan bukan karena berkat lagi. Bukan karena dijanjiin ini dan itu lagi, baru dia jalan, saudara. Bahkan tidak ada janji apapun di depan, dia tetap jalan. Artinya kekristenan itu harus bertumbuh. Dari yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Salah satu hamba Tuhan di tempat kita, pernah mimpi. di dalam katakan berubah oleh pembaharuan budi, itu dikatakan transform your mind. Bapak Ibu sudah tahu semua. Artinya, ditransform pikirannya. Saudara metamorfosa itu, di dalam bahasa asli, itu sering kita gambarkan seperti kupu-kupu, betul? itulah yang sempurna. Metamorfosa yang sempurna. Dari telur, entah lagi apa lava atau apa, saudara, 4-5 kali proses bertumbuh, baru jadi sempurna. Tapi saudara, ada binatang yang lain, yang juga bermetamorfosa, tapi tidak sempurna. Contohnya apa? Kecoa. Itu bermetamorfosa loh. Tapi cuma lewati 3 tahap. Telur jadi apa? Jadi tetap kecoa. Ini perumpamaan saudara saya, tidak mengatakan kita kecoa. Enggak. Tapi jangan sampai kita jadi Kristen, yang gak bertumbuh, yang akhirnya, ya ada di gereja, percaya Tuhan, ikut Tuhan, ya tetap aja duniawi gitu loh. Tapi kita harus bermetamorfosa, seperti saudara, kupu-kupu. Yang telur jadi ulat, terus bermetamorfosa, sampai 5-6 kali tahap, dia bertumbuh jadi dewasa, dan saudara lihat, jadi kupu-kupu. Ulat yang jijik, seperti pikiran yang jijik tadi, yang tidak ada satu orang pun yang baik, saudara. Orang tidak mau dekat, karena jijik kotor, saudara. Sekarang begitu jadi kupu-kupu, orang mau dekat. Bahkan diabadikan, kupu-kupu. Dijadikan lukisan, dan seterusnya, taruh di kamar, di tempat-tempat, saudara, yang privacy kita, kita mau, saudara. Orang sedang dekat. Jangan kebalikan, kita makin jadi Kristen, saudara, orang makin gak mau dekat. Itu, ada something wrong. Artinya, kita bermetamorfosa, tetap, bukan jadi kupu-kupu, jadi kecoa. Itu contoh ya, binatang maksud saya. Tetap seperti itu. Karena apa? Karena tidak proses bertumbuh. Nah, tidak bertumbuhnya di mana? Oh, tadi saya katakan ada mimpi, saudara. Salah satu hamba Tuhan kita, dia katakan, dia lihat lemari, yang bagus, semua indah, lux, elegan. Rupanya, begitu dia buka lemarinya, ada dua ekor kupu-kupu, yang terbang keluar, indah. Waktu dia lihat di dalam, di situ ada kepompong, ada telur, dan seterusnya. Ada kupu-kupu, yang setengah jadi. Mati. Ya. Lalu dia nengok lagi, ke lemari sebelah, saudara, ada barley. Tahu-tahu, makanan kesehatan itu barley ya? Makanan kesehatan, itu sudah busuk. Nah, hal ini pernah disampaikan kepada Pak Fengki, Pak Fengki bilang, ya doa. Sesuatu yang menegur, yang baik, kita anggap baik, kita tangkap. Tapi kalau mimpi, saudara tiba-tiba dapat pos, cemaat beliin rumah, itu diujunya berkali-kali, kalau bisa dibaptis ulang. Pastikan dulu. Ya, bisa saja dia kepingin beli pos, gak bisa, gak tahu, dia mimpi Pak William kasih pos. Pak Williamnya jangan bawa pos, mau kasih pos. kecuali pengasih kasih saya, Pak. Gak, saudara, itu job. Jadi, saudara lihat, ini kalau sesuatu yang membangun, merubah, mengevaluasi kita, membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan, saya mau pastikan, nilai yang baik. Karena Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu. Tidak semua datang dari Tuhan, betul gak? Uji. Nah, waktu kita menguji, lalu di ayat terakhir dikatakan, peganglah yang baik. Kalau itu baik, merubah, membangun, pegang itu. Gak ada yang salah. Barley itu, Pak Penggi mungkin bilang, katakan, mungkin itu firman Tuhan. Tapi, barleynya sudah busuk. Sehingga, waktu belum pembusukan, yang kupu-kupu ini jadi. Waktu terjadi pembusukan, yang ini gak jadi. Barley itu makanan firman Tuhan. Makanya saya mau katakan, kalau firman Tuhan, ditafsir secara tidak sehat, baik, tapi tidak berkenan, maka saudara, itu tidak akan membuat kita menjadi kupu-kupu, tapi membuat kita menjadi kecoa. kita lihat ayatnya, Roma 12, ayat yang kedua ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, apa yang baik, firman Tuhan itu semua baik, saya mau katakan. Tidak ada satupun yang tidak baik. Bagaimana akhirnya firman Tuhan ini bisa sempurna, harus berkenan dulu. Berkenan bukan kita yang maksudnya jadi berkenan, bukan. Tetapi bagaimana kita menggunakan ayat firman Tuhan ini, sehingga menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang pakai ayat firman Tuhan, saudara, setan bisa pakai enggak? Bisa. Waktu dia nyobain Tuhan Yesus, robahlah batu ini jadi roti. Itu ada enggak di dalam perjanjian lama? Ada. Lompatlah, maka malaikat akan menantang kamu. Ada enggak? Ada. Sembalah aku, maka akan kuberikan kepadamu. Kata sembah. Ada. Tapi setan mau jadi Tuhan, minta disembah. Tapi Yesus juga mengatakan, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu berkenan menggunakannya. Jadi saudara berkenan itu adalah sesuatu yang baik, kita gunakan dengan benar. Itu berkenan. Semua ayat firman Tuhan itu baik, tapi kalau kita gunakan saudara untuk memuaskan nafsu kita, berbuat dosa, itu enggak berkenan, meskipun itu baik. Contohnya, kan di Roma ada tulis, Pak, semakin dosa kita besar, maka kasih karunia itu semakin besar. Lalu pakai ayat itu terus berbuat dosa, dosanya makin besar. Itu enggak berkenan. Padahal ayat itu dibicarakan kepada orang Roma, yang notabene saudara, mereka enggak percaya Tuhan Yesus. Mereka melakukan hukum Taurat, merasa bahwa aku lakukan hukum Taurat, makan makanan yang halal, mereka lakukan itu kepada Kaisar, mereka bisa selamat. Barulah kalimat itu mengatakan, kalau kamu berbuat apapun seperti itu, tidak mungkin selamat, selain kamu percaya kepada Tuhan. Dosamu sebesar apapun, maka kasih karunia itu akan juga lebih besar. Tapi beda dengan Yaakobus. Iman tanpa perbuatan mati. Ini ayatnya untuk orang Kristen yang berdiaspora, yang hidup di luar enggak karuan, yang sudah terima Tuhan, yang percaya Tuhan, tapi hidupnya enggak berkenan di hadapan Tuhan. Menggunakan ayat itu, saudara, kalau tidak dengan cara yang tepat, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang sempurna? Setelah saudara tahu yang baik, lalu gunakan dengan baik, harus dipraktekkan. Ini yang sempurna. Makanya tidak ada satu orang pun yang sempurna seperti Bapak di sorga. Tapi kita diminta, sempurnalah kamu seperti Bapakmu di sorga yang sempurna. Kita enggak mungkin sempurna seperti Tuhan sempurna. Enggak mungkin seperti Yesus. Tetapi saudara, harus dengan maksimal, apa yang sudah baik, kita gunakan dengan benar, berkenan, maka itu juga harus dipraktekkan. Makanya itu dikatakan sempurna, kalau firman Tuhan itu dipraktekkan. Saya bicara 50 menit, saudara panjang lebar, lalu tidak ada satu ayat pun yang saya lakukan, saya mau katakan ada yang ada faedahnya enggak. Saudara ketemu saya di luar, saudara hidupnya enggak karuan, carut-marut, jadi batu sandungan, perkataannya pun enggak jelas, saudara. Hidup seperti orang hanya, wah pokoknya melukai kiri, melukai kanan. Hidup tidak jadi berkat. Yang kita khotbahkan kelihatannya baik, bagus, sehat, saudara. Apalagi saya yakinlah, di tempat lain, di sini pun semua ajarannya sehatlah. Tapi kalau tidak sampai menjadi praktek, maka enggak sempurna. Maka barley yang tadi itu, saudara, jadi pembusukan. Tidak dilakukan, tidak dipraktekkan, tidak bertumbuh. Ikut Tuhan, tadi seperti Abraham, nunda-nunda, lalu apa? Kalau bicara berkat doang, baru mau jalan, kalau enggak ada berkat, enggak jalan. Tapi setelah bertumbuh, saudara lihat, itulah saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar lebih lagi, Bapak. Sungguh-sungguh kepada engkau Tuhan. Kalau selama ini yang kami pahami roh kudus itu, hanya menolong kami, menghibur kami di tengah-tengah masalah, tidak salah. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Esensi dari roh kudus adalah menolong kita, menghibur kita, mengikuti setiap perintahnya. Allah yang dikenal di dalam perjanjian lama, tidak pernah berubah, itulah Allah. Kalau saja Allah berubah, itu manusia. Fenomena bentuk halal, haram, kudus, tidak kudus, bisa berubah. Tetapi esensi dari kekudusan, tidak pernah berubah. Ada sampai sekarang. Kalau saja hidup takut akan Tuhan di dalam perjanjian lama ada, sampai di dalam perjanjian baru pun, hidup harus takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, bukan berarti kita takut ketakutan dengan Tuhan. No! Tetapi kita mengikuti perintahnya, saat kita mengikuti perintahnya, malah kita menjadi bebas orang yang sebebas, dimerdekakan, tidak terikat oleh dosa, kita masuk di dalam hadirat Allah. Dan kita bukan lagi hidup yang seperti yang kita pikirkan ketakutan. Bukan. Tapi kalau kita berpikir, bahwa hanya di dalam perjanjian lama, lalu kita hidup tidak kudus, engkau akan lihat. Melayani pun engkau ketakutan. Berjumpa dengan orang pun engkau ketakutan. Melakukan segala sesuatu pun hidup dengan takut. Kenapa? Karena kita terikat oleh dosa yang kita anggap bebas. Memakai firman Tuhan dengan sembarangan. Baik, berkenan, dan sempurna. Firman Tuhan itu semua baik. Pakailah dengan benar. Maka itu berkenan di hadapanmu Tuhan. Hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja blessing in the spirit. Tuhan kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaatmu. Kiranya Tuhan kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana persembahan habel. Tuhan kau memberikan kemurahanmu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi mereka, kesehatan mereka, bahkan di pelayanan mereka. Tuhan memberkatinya. Mari dekatkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapak di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga. Menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya. Menyebut gereja dan umatnya. Yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa, bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Menghibur, menguatkan, menginsafkan. Dan terus membuat hati kita berkobar-kobar. Di dalam kasih semula. Kekudusan, kebenaran. Dan menjadi saksi Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa Bapak kami perlahan. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah gendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus mempercayai. Tuhan Yesus mempercayai. Tuhan Yesus mempercayai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.